Jawa Tengah nanti akan kita berlakukan terkait dengan operasi ketumpat candi. Operasi ketumpat candi adalah operasi terpusat yang dilaksanakan oleh Mabes Pori sampai di Tidak Polsek. Operasi ketumpat ini heavy-nya adalah operasi kemanusiaan. Di situ ada gartor, di situ ada pelayanan, di situ ada pengawalan, dan lain sebagainya. Dalam rangka membuat masyarakat dan arus orang barang sampai kepada tujuan. Dan ini tidak berlaku pada agama Islam, termasuk agama yang lain, ikut mudik di wilayah kita. Sehingga Jawa Tengah menjadi central gratifikasi, Jawa Tengah menjadi menarik tujuan masyarakat yang mudik di wilayah kita. Estimasi 26 persen para pemudik nanti adalah masuk wilayah Jawa Tengah dengan hitungan 1.137.000 kendaraan masuk wilayah kita. Mereka mobil di sini pampat, itu 4 juta lebih mudik di tempat kita. Nah ini menjadi trigger yang terbesar karena apa? Bahwa kemarin-kemarin terkait dengan lebaran dan mudik, masih ada batasan-batasan covid dan pembatasan kegiatan sosial. Hari ini brol, semuanya akan melakukan mudik di Jawa Tengah. Oleh karena itu, kita broda Jawa Tengah telah menyiapkan beberapa kegiatan-kegiatan. Di antaranya, pelibatan personil kita hampir 21.000. Kemudian TNI seribu dan stakeholder yang lain. Khusus teman-teman TNI, hubungan dengan Pak Pangdam, Pak Dandang, dan lain sebagainya. Saya ingin nanti ada striking force, Pak. Jadi striking force itu adalah gendah anggota TNI yang bersedih atas. Jadi untuk pertebal kita di checkpoint genre tertentu, sehingga jaminan keamanan itu tidak hanya dilakukan oleh Poli, tapi TNI ikut serta. Karena terutama TNI bukan kombatan, dia tidak dipekalinkan itu, soalnya primob dan sabar. Kita perlu banyak. Dari 12.000 tersebar di 253 pos, pan, pos yang, dan pos terpadu. Yang terhitung besok tanggal 15 harus berdiri. Terima kasih telah menonton!